Intro Sejak menjadi warga negara Indonesia, Sandy Walsh dan Shane Patinama adalah pemain yang paling dinantikan aksi-aksinya. Wajar saja karena dua pemain tersebut adalah pemain yang diandalkan untuk klubnya di Eropa. Keinginan fans Indonesia untuk melihat aksi keduanya kembali terjadi tadi malam saat squad Garuda bertemu dengan Brunei dalam lag kedua babak kualifikasi Piala Dunia. Kedua pemain tersebut berhasil menunjukkan jika kelas mereka benar-benar Eropa. Dan untuk itu, lihatlah kombinasi menyeramkan yang dihadirkan oleh Sandy Walsh dan Shane Patinama dalam pertandingan melawan Brunei. Ya, dalam lag pertama babak kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia berhasil mengungguli Brunei dengan skor 6-0. Sebuah skor yang membuat Indonesia berpuang lolos ke babak selanjutnya. Karena Timnas hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke putaran kedua. Namun sebagai pelat, Sinteyong tetap menargetkan kemenangan. Karena dirinya ingin skuadnya menjadi lebih percaya diri. Persiapan untuk menghadapi lag kedua kemudian terus dimaksimalkan dengan terus menjalani latihan rutin bersama-sama. Pada lag kedua nanti, Sinteyong diprediksi bakal melakukan banyak rotasi. Prediksi itu terbukti karena pelatih asal Korea Selatan itu menyimpan beberapa pemain yang sebelumnya menjadi starter di lag pertama. Menariknya, pemain yang sebelumnya tampil juga kembali dipercaya oleh Sinteyong. Di antaranya adalah Sandy Wolves dan Shane Patinama. Di mana dua pemain itu ditempatkan STY di posisi asli mereka masing-masing. Itu adalah momen pertama kali terjadi karena sebelumnya Sandy Wolves tidak bermain dalam posisi aslinya. Keputusan dari Sinteyong tersebut akhirnya berbuah manis. Bagaimana tidak, karena Patinama dan Sandy Wolves benar-benar menghadirkan teror di lini pertahanan Brunei. Mereka terus memberikan tekanan di sepanjang waktu babak pertama. Hasilnya, Sandy Wolves akhirnya mampu memberikan satu asis untuk gol yang dicetak oleh Hoki Caraka. Sementara Patinama sempat mendapatkan peluang emas, namun sayangnya peluang tersebut gagal membuahkan gol. Sinteyong ke kanan, ada Sandy Wolves, berdiri bebas Sandy, dan klik! Oh baik sekali terobosan kali ini kembali ke pekerjaan sama Shane Patinama! Sayang sekali! Penampilan api keduanya juga terbukti dengan statistik yang mereka bukukan. Untuk Sandy Wolves sendiri, selain mencatatkan satu asis, dirinya juga mampu melakukan dua kali tackle, tiga kali intercept, dan 55 kali operan sukses. Sementara Shane Patinama, ia mampu membukukan satu kali shoot on target, tiga crossing sukses, tiga kali intercept, dan satu kali tackle. Sebuah bukti jika kualitas mereka benar-benar kualitas Eropa. Lebih lanjut, laget tersebut akhirnya kembali dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 6-0. Kemenangan yang membuat Indonesia unggul agregat 12-0 atas Brunei. Kemenangan itu juga membuat mereka lolos ke putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia, di mana mereka akan bergabung ke Grup F bersama negara-negara Asia yang lain seperti Vietnam, Filipina, dan Irak. Babak putaran itu sendiri rencananya akan dimulai di pertengahan bulan depan, dan Irak bakal menjadi lawan pertama dari Elkan Bagot dan kawan-kawan. Di sisi lain menyikapi kekalahan yang dialami oleh timnya, pelatih dari Brunei, yakni Mario Rivera, mengaku ada gap yang sangat lebar antara Brunei dengan Indonesia, sehingga dirinya tidak kaget dengan kekalahan yang dialami Brunei. Ada perbedaan gap yang sangat besar antara Indonesia dengan Brunei. Indonesia punya 320 juta penduduk yang ratusan diantaranya bermain sepak bola, termaksud anak-anak. Mereka memiliki tim profesional, dan setidaknya di tim itu ada 20 pemain yang juga sudah profesional, kata Mario Rivera dalam konferensi pers. Sementara itu, usai menang melawan Brunei. Sinteyong tentu tidak boleh santai, karena satu bulan lagi perjuangan timnas di putaran kedua telah dimulai. Persiapan matang harus dilakukan agar hasilnya maksimal. Sebagai fans timnas, semoga perjalanan Indonesia lancar dan mampu memberikan kejutan di Grup F, agar mereka mampu lolos ke babak selanjutnya, sekaligus memastikan diri tampil di Piala Asia tahun 2027 nanti. Jadi itulah saat kombinasi Shane Patinama dan Sandy Walsh, membuat para pemain Brunei Darussalam menderita.